Intro Satu paket untuk mengembalikan format militer ala Orde Barukan hanya memundurkan tapi membuat reformas gagal tugas operasi apapun itu di luar kontrol sebagai tukang kukul, bukan tukang rangkul, bukan tukang cangkul urgensinya apa? seorang General TNI berada di Kementerian Pariwisata berbuka kemungkinan bahwa ini berpotensi menjadi alat negosiasi Halo selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ketemu lagi saya Indra Molana bersama Anda tentu saja dalam cross-check di kanal youtube medcom.id tepat di 25 tahun reformasi ada hal yang cukup menarik untuk disimak dan distrikusikan karena kita juga melihat ada pemberitaan tentang TNI yang tengah menggodok naskah usul revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia atau TNI nah sejauh ini draft baru sebatas usul perumusan oleh Badan Pembinaan Hukum atau Babinkum TNI nah tapi kalau kita coba telahah ya dari usulan-usulan perubahan ini naskah revisi Undang-Undang TNI tersebut menyiratkan adanya keinginan untuk membebaskan diri dari kendali Kementerian Pertahanan lebih jauh lagi TNI ingin mendapatkan kebebasan menempatkan personilnya di sebanyak-banyaknya lembaga dan kementerian TNI ini terkesan tidak mau terus-menerus berada di bawah supermasi sipil yang direpresentasikan oleh Kementerian Pertahanan walaupun sebetulnya Kementerian Pertahanan saat ini juga telah dipenuhi oleh personil aktif TNI seluruh pemimpin Kemenhan diduduki oleh perwira aktif dari TNI kemudian Menteri Pertahanan pun merupakan pensiunan jenderal TNI kita akan coba ulas apakah klausul-klausul perubahan yang mendapat sorotan dan banyak bisa dianggap dan dikhawatirkan bertentangan justru dengan semangat reformasi dan hari ini kita sedang memperingati 25 tahun reformasi saya akan mengulasnya kali ini dengan Khairul Fahmi pengamat militer dari ISES dan juga Mas Gufron Mabruri dari Imparsial selamat pagi, salam sehat semuanya selamat pagi, salam sehat salam sehat ya baik kita semua oke, ini kita kan 25 tahun reformasi tapi kemudian ada informasi seperti ini menarik juga kita ulas-ulas nih ada apa ini karena ada khawatiran juga bahwa jangan-jangan TNI semakin ingin masuk kembali ke seperti sebelum reformasi tapi bolehlah ini menjadi wacana yang kita diskusikan ya Pak Khairul Fahmi dan juga Mas Gufron mungkin saya dari Mas Gufron imparsial dulu melihat melihat upaya yang sekarang terkesan TNI sekarang sedang menggodok naskah usul revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 kalau di Telaat tadi seperti yang saya bilang terkesan ingin lepas dari Kemenhan begitu ya disitu ada soal anggaran juga dan lain sebagainya kemudian ada keinginan untuk mencoba menempatkan sebanyak-banyak personilnya ya di lembaga-lembaga dan kementerian mas Gufron seperti apa kira-kira pandangannya Mas Gufron ya pertama kalau kita baca ya kita baca kita cermati usulan-usulan perubahan yang muncul saya kira bisa dibilang hampir semua ya sebagian besar bermasalah gitu ya oh usulan-usulan itu bermasalah ya sebagian besar bermasalah dalam catatan kita minimal setidaknya ada 5 atau 6 catatan gitu ya yang kalau itu di adopsi gitu ya dalam proses revisi gitu ke depan saya kira ini bukan hanya memundurkan tapi membuat reformasi yang dibangun sejak 98 gagal gitu ya buat reformasi gagal tapi ini usulan-usulan ini misalnya disebut bermasalah tapi berbahaya nggak? ya saya kira berbahaya ya kayak misalnya tadi gitu ya yang tadi disinggung misalnya bukan cuma misalnya mencoba melepaskan dari kontrol misalnya kementerian pertahanan misalnya dalam konteks penyusunan anggaran bahkan kalau kita baca di apa terkait dengan misalnya penghapusan apa pencabutan kewenangan presiden dalam konteks pengerahan dan penggunaan militer gitu ya 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 saya kira itu bisa dibaca misalnya ya ke depan ya itu misalnya juga lepas dari kontrol presiden gitu ya sebagai otoritas politik sipil dalam konteks pengerahan dan penggunaan militer jadi letak berbahayanya di situ ya Mas Gufron letak berbahaya di situ ya pada poin itu aja menjadi sesuatu yang saya kira berbahaya gitu ya bagaimana misalnya militer misalnya pengerahan penggunaan militer itu apa dalam konteks pengaturan TNI undang-undang TNI ini kan aturan organik gitu ya yang menjadi rujukan ketika bicara tentang fungsi dan tugas kalau misalnya kewenangan presiden gitu ya sebagai apa kepala negara, kepala pemerintahan, otoritas politik misalnya nggak ada di situ, nggak diatur di situ gitu ya ya akan ya apa ya tentu ini menjadi sesuatu yang saya kira berbahaya ke depan gitu ya walaupun ini sifatnya usulan-usulan, baru usulan-usulan ya saya kira ini harus menjadi catatan serius gitu ya meskipun ini sebatasnya masih usulan gitu karena kan konstitusi kan sudah menegaskan presiden itu kan memegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia gitu kan ini juga ditegaskan di undang-undang pertahanan negara gitu ya bahwa presiden yang memiliki otoritas untuk menggerakkan pasukan untuk mengerahkan pasukan, menggunakan pasukan TNI gitu ya nah sementara hal itu juga seharusnya kan harus tetap ada di undang-undang TNI karena undang-undang TNI kan undang-undang organik gitu ya nah ini saya kira sesuatu yang meskipun masih sebatas usulan ya harus menjadi catatan serius gitu jangan sampai ini dihapus kemudian ada misalnya pergerakan-pergerakan pasukan gitu ya apapun bentuknya gitu ya tugas operasi apapun itu di luar kontrol, kesetujuan dan kontrol presiden sebagai otoritas politik sipil oke Mas Gufron ya Mas Gufron tadi kan terkesan berarti usulan-usulan yang diajukan dalam revisi perubahan undang-undang TNI ini dan dari TNI sendiri adalah ingin seolah-olah lepas dari kendali presiden berarti ya yang berbahaya itu nah coba saya ingin supaya lebih detail dari ini kan disebutkan pada pasal 3 sebenarnya ya pasal 3 undang-undang TNI ayat 1 ini kan bunyinya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah presiden oke nah ayat yang itu diusulkan berubah menjadi TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah presiden bedanya di frasa pengerahan dan penggunaan kekuatan tapi sangat berpengaruh gak ini kalau disebutkan kan sama-sama berada di bawah presiden berkedudukan di bawah presiden ya pengertian kedudukan disitu kalau kita baca di bagian penjelasan itu kan di bawah kekuasaan presiden gitu kan kalau misalnya baca di bagian penjelasan gitu ya nah dengan perubahan tadi gitu ya artinya usulan-usulan baru gitu ya itu kan seakan-akan menjelaskan bahwa hanya kedudukannya aja di bawah presiden gitu kan posisinya aja di bawah presiden tapi dia presiden sebagai pemangkut dia punya kekuasaan apa gitu loh ya karena yang dihapus betul karena yang dihapus perasa pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya dihilangkan itu ya itu bahaya ya jadi untuk menegaskan tentang kekuasaan presiden jadi TNI di bawah presiden bukan hanya kedudukannya gitu ya kedudukannya di bawah presiden tapi presiden juga punya kekuasaan gitu dalam mengerahkan dan menggunakan itu sebagai wujud apa ya wujud dari kekuasaan presiden gitu kan dalam konteks apa sebagai pemangku tertinggi gitu ya angkatan bersenjata selain dia membawahi presiden dia juga punya kekuasaan untuk mengerahkan menggerakkan dan menggunakan kekuatan TNI gitu loh nah itu harus tetap ada menurut saya itu sesuatu yang sangat penting gitu loh dan berbahaya saya kira ya kalau itu dihapus gitu loh jangan sampai ya bisa jadi ke depan ada pergerakan-pergerakan pasukan gitu kan presiden gak tahu gitu kan karena gak harus lewat persetujuan kan politik negara itu bahaya saya kira oke artinya gak salah kalau kemudian misalnya ini jadi diundang-undangkan gitu ya jadi diundangkan frasa apa usulan ini terus kemudian satu saat ada pengerahan kekuatan di mana begitu ya terus presidennya merasa gak tahu dan TNI-nya tidak dianggap membelot berarti ya kalau ini berlaku ya ya bisa jadi akan seperti itu gitu loh karena itu tidak diatur di undang-undang ya kan udah dihapus frasa apa kewenangan presiden gitu kan jadi pimpinan komandan di berbagai level saya kira apa punya ruang gitu ya untuk menggerakkan itu gitu nah ini kan bahayanya kan segala artinya kemungkinan potensi abuse kan selalu terbuka gitu ya apalagi ini gak diatur di undang-undang saya kira nah itu disitu bahayanya potensi abuse sangat tinggi ya oke oke nah saya ingin sekarang dari Mas Khairul Fahmi dari ISES kalau melihat sendiri tadi sempat kita berbincang ya Mas Khairul ya bahwa kalau Mas Khairul berpendapat ini lebih sebat sifatnya haikol bener gak sih haikol kalau usulannya kayak gini ngeri juga ini Pak Khairul kalau tidak hanya sekedar ingin lepas dari Kemenhan tidak hanya ingin sekedar untuk menempatkan semakin banyak personilnya di semakin banyak lembaga tapi juga mencoba untuk melepas dengan mengusulkan ini mencoba untuk melepas pengerahan dan arahan apa ya supaya saya lebih detil lagi ya supaya lepas dari pengerahan dan penggunaan kekuatan militer itu oleh Presiden jadi cuma kedudukan di Bapak Presiden yang tetap sama gitu ya tapi pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya dihapus itu oleh usulan-usulan ini bagaimana Pak Khairul? iya tadi saya katakan ini kol tinggi ya pertama dasar saya sih sebenarnya kan karena pertama ini kan masih berupa konsep paparan dari Badan Pembinaan Hukum TNI Badan Pembinaan Hukum TNI ke Bapak Presiden jadi itu belum naskah yang final bukan naskah belum naskah yang sudah disepakati atau disetujui gitu ya dan kita sebenarnya bersyukur kita sudah tahu lebih awal gitu ya sehingga kita apa namanya punya kesempatan untuk mengkritisi untuk memberikan saran masukan sebelum itu dibahas secara politis di DPR kalau sudah disepak tumpangannya banyak dan gorengannya banyak tiba-tiba gul tiba-tiba gul ya apa namanya hal-hal yang kita khawatirkan bisa lolos kan gitu itu makanya saya anggap ini kol tinggi yang memang perlu diperhatikan dan disitulah justru dengan kita tahu lebih awal ini justru ruang diskusinya mestinya kita buka dan TNI kita harap juga membuka diri untuk berdiskusi dengan banyak pihak termasuk dengan imparsial misalnya kan gitu untuk bisa mendapatkan draft yang lebih sempurna karena kalau kita bicara apa namanya mempertahankan status quo memang faktanya Undang-Undang 34 2024 itu kan sudah lama ya hampir 20 tahun tentu karena dinamika sosial politik ada banyak perubahan ada banyak hal yang belum terakomodir dalam Undang-Undang dan kemudian dibutuhkan nah ini kan harus di harus di akomodir dalam Undang-Undang kan gitu termasuk misalnya itu kan kekaitan kementerian lembaga segala macam itu tapi usulan usulan-usulan ini sebelum saya bahas tentang call tinggi itu maksudnya apa ya tapi saya ingin lihat poin per poin tadi yang seperti disampaikan ada soal beberapa hal ya paling tidak yang terbaca lepas dari Kemenhan saya membacanya ini mungkin soal anggaran ya karena kalau alasan yang sempat kita baca penjelasan dari pihak Babinkum TNI ya itu adalah TNI lah matralah yang tahu mana kebutuhannya gitu nah tapi kemudian mungkin itu next episode kita bermbahasnya dengan teman-teman dari TNI tapi yang poin kedua misalnya ingin banyak menempatkan personilnya di semakin banyak lembaga kita tahu ada BNPB dan lain sebagainya itu kan memang juga diisi ya oleh teman-teman dari TNI aktif terus kemudian yang ketiga ini juga menarik juga sangat penting juga ketika frasa tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan militer disitu coba dihilangkan artinya sifatnya dalam undang-undang itu menyatakan TNI hanya berkutup tetap yang tetap adalah berkutupan di bawah presiden itu tetap tapi soal frasa itu tadi hilang penggunaan dan penggunaan kekuatan militer nah ini kan menurut mas Khairul Fahmi terlepas soal ini kolting atau tidak usulan seperti ini ini poin-poin ini itu berbahaya tidak atau sangat bertentangan dengan semangat reformasi tidak ya berbahaya kalau tidak disempurnakan tidak dicermati satu-satunya dan dikritisi itu akan menjadi berbahaya makanya apa namanya menurut saya ini ya ini ruang diskusi yang baik untuk memberi masukan bahwa kita kita memperhatikan bahwa ada tadi saya meng-call tinggi ada call tinggi ingin berkedudukan langsung di bawah presiden dan itu dua kali disebutkan terkait dengan pendudukan TNI maupun pendudukan panglima TNI nah ini kan menunjukkan mereka punya keinginan yang kuat untuk berkedudukan oke tapi kan ternyata ada kekhawatiran lain yang muncul bagaimana dengan penggunaannya bagaimana dengan pengerahan bagaimana dengan apa namanya apa namanya ketigilan pasukan katakanlah OMSP OMSP itu misalnya kan apakah itu kemudian bisa langsung-langsung aja tanpa perintah presiden tanpa keputusan politik negara kan begitu nah itu kan yang kemudian harus kita apa namanya kritisi nah terkait apa namanya kementerian lembaga misalnya kalau saya sebenarnya memahami perubahan dari 10 ke 18 misalnya dari 10 kementerian lembaga menjadi 18 kementerian lembaga sekarang itu sebenarnya oke itu mengakomodir kementerian lembaga yang belum yang sudah ada tapi belum masuk di undang-undang oke itu kita pahami tapi ada poin lain misalnya di pasal 47 ayat 2 huruf S yang menyebutkan kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian kawajurit nah ini kan karet klausul karet ini yang mestinya gak boleh ada karena prinsip dari pasal 47 itu itu adalah membatasi ya padahal dan bahkan di ayat 1 itu jelas kalau prinsipnya adalah kalau prajurit TNI ingin apa namanya ditempatkan di kementerian dia harus pensiun atau mundur dari apa namanya dari dinas TNI tapi ada pengecualian di ayat 2 selain yang apa namanya selain harus mundur dan pensiun ada 10 tadinya dan ini diusilkan jadi 18 yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif karena urusan dan kewenangannya itu berkaitan beririsan dengan tugas dan fungsi TNI katakan nah tapi ada yang ke-19 ini yang saya kira karet coba digarisbawa yang karet itu apalagi Pak Khairul kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit ini kan gak jelas ruang lingkupnya apa batasannya apa ini gak jelas ya apa namanya bisa saja dan ini sudah terjadi sebenarnya saya kasih contoh jangan salah satunya ada pejabat setara eselon 1 Stafusius Menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu general bintang 1 atau bintang 2 saya lupa nah itu itu kan di 10 kementerian lembaga yang diatur di Undang-Undang 342 tidak ada di saran perubahan juga gak ada tapi tetap ada orangnya di situ karena menggunakan yang pasal karet tadi itu justru kalau sekarang ini saya kira ini melanggar Undang-Undang kalau nanti dia bisa menggunakan pasal karet tadi ini gak jelas padahal urgensinya apa seorang General TRI berada di Kementerian Pariwisata kan gitu saya kok malah jadi menangkapnya dengan perbincangan kini semakin ini karena juga agak saat jujur agak kaget ya gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba TNI se ekstrim itu ininya saya yakin kita semua yakin tahu bahwa TNI juga kalau mengajukan usulan yang poin-poin yang tadi saya utarakan di awal ya yang tiga itu itu sudah pasti akan dikritisi tapi menjadi menarik ketika Pak Hayro lagi mengatakan call tinggi jangan-jangan ada pasal yang sengaja supaya mengalihkan perhatian jadi orang fokusnya ngomongin soal itu tadi lepas dari ini yang apa kemenhan kemudian penguatan itu dihapuskan perasanya dan lain sebagainya orang fokus disitu menggerisinya lupa menggerisinya pasal karet ini jangan-jangan begitu Pak Hayro maksudnya call tinggi itukah itu maksudnya call tinggi iya salah satunya itu tapi kan ini secara umum memang itu call tinggi kalau yang call tinggi itu terutama yang terkait dengan kedudukan dan ini ya dan anggaran tadi itu saya kira itu call tingginya disitu yang paling tinggi disitu kalau kalau kita terlalu fokus di soal kedudukan dan soal anggaran kita bisa terlewat ini soal apa namanya prajurit aktif di kementerian dan lembaga lain ini terus juga selain itu terkait dengan OMSP OMSP itu juga ada tambahan OMSP itu ada tambahan OMSP ini apa coba dijelaskan ke publik dulu Pak operasi militer selain perang itu yang merupakan tugas TNI dalam operasi militer selain perang itu kan sebelumnya ada 14 tugas kalau nggak salah sekarang bertambah sekarang bertambah nah bertambahnya pun ini ini juga ada juga apa namanya kalau sulitaretnya gitu ya tugas lain yang apa namanya diberikan presiden untuk dalam rangka pembangunan nasional nah ini kan juga nggak jelas juga ini siapa bisa menggaransi tugas-tugas yang diberikan oleh presiden itu kaitannya adalah dengan kepentingan kepentingan negara misalnya bukan kepentingan kekuasaan misalnya gitu kalau usulnya boleh diulang lagi Pak Khairul yang tadi terkait OMSP yang agak karet ini kalau usulnya tugas lain yang saya lupa persisnya tapi tugas lain yang diberikan presiden dalam rangka pembangunan nasional oh umum ya pembangunan nasional iya iya ini kan ini kan berbahaya kalau lolos artinya nah ini kita kita perlu mendisiuskan ini nah ini kira-kira kenapa membayangkan ini nah sementara kita bisa kasih ini kalau seperti ini ini tidak sesuai dengan semangat pertama dengan semangat undang-undang 34 sendiri yang memang membatasi saya henti untuk fokus pada tugas dan fungsinya begitu ya tapi kalau kita biarkan bisa lolos dan perlu notif ini karena gak boleh ada ruang abu-abu di dalam undang-undang undang-undang kayak ini yang baru nanti nah supaya lolos itu terkesan dibungkus yang ekstrim-ekstrim tadi terlihat sehingga minimal dari saya memulai perbincangannya dari yang usulan-usulan yang tadi sangat sebenarnya gak mungkin juga ya TNI ngusulin ini ini pasti ditantang karena amanat reformasi tapi yang kayak gini-gini ini yang justru bahaya ya Pak Khairul ya soal OMSP usulan-usulannya pasal karet pasal-pasal karet yang tidak terlalu masa aktif masa aktif prajurit semula kan apa namanya masa aktif prajurit itu dibedakan antara pantama pintara dengan perwira ya sekarang pukul rata 58 tahun terus ada ayat tambahan yang mengatur soal bisa diperpanjang sampai 60 tahun karena kaitannya dengan kemampuan kompetensi dan keahlian tertentu keahlian khusus nah disitu soal kompetensi itu masuk soal apa namanya misalnya yang dikelompokkan dalam kompetensi itu misalnya jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan pimpinan tinggi Madia ini kan artinya di level bintang 1 bintang 2 bintang 3 itu boleh pensiun usia 60 nah ini ini juga ada selipan Adam yang tidak dijelaskan secara persis tidak disampaikan secara persis di undang-undangnya tapi dimasukkan dalam penjelasan kalau yang ini klausul yang disebut agak karet yang terakhir ini terkait usia itu usia aktif tadi itu berbahayanya dimana atau untuk kepentingan ini aja ya topi politis juga ini kan misalnya dengan posisi panglima TNI posisi kepala setelah angkatan misalnya kan gitu terus juga di level bintang 1 maupun bintang 2 yang katakanlah dekat dianggap dekat dengan kekuatan-kekuatan politik dengan kekuasaan misalnya kan bisa diajukan juga akhirnya untuk perpanjang kalau sebelumnya terbatas karena tertentu ya iya gak ada sebelumnya gak ada opsi gak ada opsi 58 tahun harus pensiun selesai maka kita sering lihat juga panglima TNI cuma setahun setahun gitu ya betul nah ini kalau dibahas gol dalam waktu dekat mungkin kan gak itu berarti ada kepentingan untuk memperpanjang kalau saya kira kalau untuk panglima TNI saat ini ya mungkin lewat karena pasti ada aturan peralihan gak berlaku surut ya ya pasti ada aturan peralihan ya apa jaminannya itu gak berlaku surut ya kira-kira karena kalau kita belak-belakkan aja pak sekarang kan kalau kita lihat ya seringkali di setiap pergantian rezim pemerintahan pasca pemilu misalnya kan saat itu misalnya tidak tidak yang ke periode kedua tapi bukan periode pertama ke periode kedua begitu ya tapi periode kan sudah habis itu seringkali juga terikutkan juga jajaran-jajaran kepemimpinan di berbagai bidang itu juga kalau ganti pemimpin ganti rezim itu pasti ganti orang-orangnya gitu kan kurang lebih gitu ya pak Kairul ya nah kalau dengan upaya ini apakah kemudian bolehkah kita menduga-duga gitu jangan-jangan ini untuk mengegolkan agar panglimanya begitu ya itu masih milik rezim yang lama gitu mungkinkah gitu pak Kairul ya bisa saja kalau berandai-andai bisa saja seperti itu makanya kita penting mencermati ini karena kita gak harus jelas garansinya gitu ya apa namanya siapa bisa menjamin misalnya undang-undang ini dikatakan sekarang kusulan perubahan ini dijamin untuk tidak salah gunakan gitu ya salah gunakan tapi rezim terbaik terbaik sekalipun ini kan terbatas oleh waktu gitu ya betul presiden misalnya hanya 2x5 tahun maksimal kan gitu panglima TNI juga dia sampai dengan masa aktifnya berakhir pensilnya lah ya ketika pergantian rezim pergantian pimpinan komando ini siapa bisa menjamin ini akan tetap apa namanya aman tetap berlangsung sama komitmennya juga sama gitu kan itu kan kita gak tahu sementara undang-undangnya sudah berlaku iya iya oke kembali ke mas Gufron sekarang mas Gufron jadi memang sempat di awal tadi saya sengaja mengutarakan poin-poin yang signifikan walaupun sebenarnya saya ketika membaca poin-poinnya pun kok tiba-tiba begini ada apa dan pasti TNI sendiri yakin usulan-usulan yang utama tadi yang apa namanya yang saya bacakan awal-awal tadi itu itu kan jelas-jelas kelihatan pasti ditolak gitu ya dan TNI sendiri kemungkinan besar pasti tahu tapi menarik mencermati ternyata ada banyak pasal-pasal yang atau klausul-klausul ya yang karena ini perubahan itu yang apa namanya yang memang tidak terlalu seksi diangkat ke ke publik kalau tidak dicermati betul-betul begitu nah ini khawatir lolos ini yang mungkin dibaksud oleh Pak Kairul high call nih jadi orang terkesampingkan dengan isu-isu yang membuat terhenyak tapi ada pasal-pasal karet yang kemudian bisa lolos itu ada beberapa hal tadi mas Gufron pandangannya gimana mas Gufron kalau saya sih membaca apa semua usulan di dalam maksudnya usulan-usulan perubahan yang dibahas di disuskan di apa yang sekarang berkembang di publik ya itu dalam satu nafas mas satu paket untuk mengembalikan format militer ala Orde Baru dulu ya kalau kita lihat satu persatu terutama persoalan yang apa isu-isu yang yang paling problematik gitu ya itu kan saya kira apa ya bisa ya kalau misalnya itu diakomodir gitu ya maksudnya di apa di diadopsi menjadi undang-undang ya saya kira reformasi militer reformasi TNI sejak 98 ya udah selesai gitu ya mungkin gini 2004 mungkin kita masih ingat dulu ada isu pasal kudeta ya waktu pembahasan EURU TNI gitu ya saya lupa teksnya seperti apa tapi kira-kira waktu itu ya Panglima TNI bisa menggerakkan pasukan gitu ya ketika presiden gak bisa dibungin dalam satu kali berapa empat jam lah kira-kira gitu ya itu menjadi salah satu apa pasal yang kontroversial waktu itu gitu kita menyebutnya pasal kudeta tapi karena resistensi publik yang keras akhirnya kemudian itu di drop gitu lah nah saya kira ini persis lah saya kira ya meskipun dengan apa namanya apa dengan redaksi yang apa yang berbeda gitu ya karena saya kira esensinya sama gitu ya bilangkan kewenangan politik presiden untuk menggerakkan mengerahkan dan menggunakan TNI gitu ya TNI dalam konteks tugas-tugas mereka gitu ya itu esensinya kan itu padahal dalam konteks negara demokrasi kan itu bagian dari kontrol sipil gitu ya kontrol sipil demokratik terhadap angkatan bersenjata salah satunya adalah bahwa pengerahan penggunaan dan angkatan bersenjata harus itu berdasarkan keputusan presiden sebagai otoritas politik sipil itu prinsip penting dalam negara demokrasi gitu kan nah frasa itu dihilangkan dengan hanya misalnya ya apa mengubahnya dengan hanya sekedar ya berpedudukan di bawah presiden tapi kewenangan presiden gak dihabut disitu gitu loh kan esensinya sama gitu sama-sama bisa menggerakkan pasukan gitu kan 2004 sama 2000 yang sekarang di usulan yang sekarang gitu loh jadi usulan-usulan yang warnanya usulan-usulan yang warnanya senafas seperti sekarang ini itu pernah terjadi dulu begitu ya pernah terjadi jadi ingin ini coba-coba terus berarti ya coba-coba berarti ya aspek terkait dengan pengerahan belum bicara yang tadi gitu ya soal apa penempatan perwira apa TNI aktif gitu ya di kementerian lembaga yang diperluas belum lagi tadi yang apa huruf huruf S kalau gak salah ya di usulan itu ya yang itu ya sama aja kayak kita ngasih cek kosong gitu kan ke militer untuk duduk di hampir semua apa di semua jabatan sipil kementerian lembaga dari atas sampai bawah gitu kan jadi itu kaca belum lagi misalnya soal soal OMSP gitu ya yang juga diperluas gitu kan ruang lingkupnya gitu loh dan mekanismenya juga dipermudah gitu kan kalau misalnya undang-undang yang sekarang harus atas dasar apa kekisian politik negara itu gak ada gitu loh berasakan PP gitu kan jadi diturunin gitu kan jadi saya kira saya melihatnya apa ya itu dalam satu paket ya untuk jadi politik hukumnya untuk mengembalikan format militer era order baru gitu loh artinya itu bertentangan juga dengan semangat undang-undang 34 itu sendiri berarti betul jadi banyak yang apa ya yang mundur lah saya kira itu ya belum lagi kalau kita misalnya soal peradilan militer gitu ya undang-undang sekarang kan jelas tuh ya tindak pidana militer ya peradilan militer umum ya harus umum gitu kan meskipun itu belum direalisasikan kan karena sampai hari ini kan reformasi apa sistem peradilan militer gitu ya kan belum dijalankan nah di usulan yang sekarang gitu ya usulan perubahan itu mau digabungin jadi satu gitu kan mau pidana militer pidana apa umum ya kan semuanya di peradilan militer saya kira ya ya saya bilang sih pertama ya tadi ya ya ini satu paket kok satu nafas untuk mengembalikan teknik era order baru ya saya kira sorry mas Gufron saya ingin-ingin menggarisbawai yang soal pidana umum pidana militer maksudnya yang pidana umum ini ketika ada anggota militer melakukan tugas apa apa sebagai pribadi melakukan tindak pidana tapi sifatnya di publik tidak mengenakan tentang kemiliteran itu masuknya sebenarnya pidana umum ya seharusnya gitu kan itu belum jalan juga kan meskipun sampai hari ini gitu ya itu masih di apa di proses diadili di peradilan militer karena kan undang-undang 97 tentang peradilan militer belum direvisi ya kan tapi kan amanat undang-undang apa undang-undang TNI 34 kan mengamanatkan kan seperti itu harus ada reformasi sistem peradilan militer gitu kan yang sampai sekarang belum dijalankan gitu ya nah jadi di usulan di klausul yang sekarang itu mau digabungkan aja gak usah pakai pidana umum gitu ya selama dia adalah seorang militer mau pidananya terkait apa namanya umumpun ya korupsi apapun gitu ya itu gimana apakah kalau yang begitu tuh ya nah kalau ya memang apa namanya khawatiran kita sebenarnya sama ya dan sebenarnya saya juga masih yakin apa namanya itu gak akan akan sulit untuk lolos penuhnya dari dari apa namanya dari dari pembahasan politik di DPR nantinya tapi ini mas jangan lupa mas pembahasan ROTNI dulu mas ya itu pada masa itu politik loh mas elektoral sorry sorry gimana pembahasan pembahasan dulu itu sepertinya itu kan di tengah tahun politik makanya ya artinya dengan kehadiran bargaining ya bargaining jadi ya artinya dengan kehadiran mas Gufron dan kawan-kawan yang tetap mengkritisi ini saya yakin masih mungkin kita portal makanya saya menganggap tadi saya kembali ke ini ke kol tinggi tadi saya menganggap ini sebenarnya apa namanya ini kol tinggi dan ini adalah bagian dari surhatan TNI rintian apa namanya apa yang menjadi pemikiran mereka pemikiran mereka pertama apa namanya makanya saya saya agak justru kebalik dengan Mas Indra kalau Mas Indra bilang kita apa namanya diskusi soal kedudukan diskusi soal logis apa namanya soal anggaran diskusi soal apa pewenang presiden pewenang presiden misalnya itu adalah apa namanya pengalih perhatian dari hal-hal yang kecil yang dianggap kecil yang selipan-selipan tadi saya sebaliknya justru sebenarnya yang menjadi titik perhatian TNI itu sebenarnya memang soal itu soal kedudukan soal anggaran dan soal kewenangan gitu aja itu yang paling penting memang itu itu undek-undeknya selama ini Pak Kairul Lebat iya karena mereka mereka merasa mungkin misalnya secara rentang kendali terlalu ribet harus begini harus begitu harus menunggu ini menunggu itu menunggu persetujuan approval misalnya anggaran harus diajukan dulu ke Kementerian Pertahanan sementara kebutuhan sudah mendesak di lapangan hal-hal itu yang mereka seringkali sampaikan artinya yang yang mereka inginkan sebenarnya itu sementara yang yang tadi yang soal apa namanya karat-karat tadi karat-karat tadi kalau penting tidak di diakomodir mereka masih bisa 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 memahami bisa berkompromi gitu ya asalkan tadi asalkan tadi mas Gufran dan kawan-kawan juga tidak tidak bosan teriak-teriak tapi bilang kol tinggi itu sebenarnya dan ada unsur unek-unek tadi Pak Kairul Fahmi sebenarnya itu karena apa ya namanya memang selama ini ada kendala ribet dan terlalu panjang ininya birokrasinya harus diakui harus diakui misalnya atau dia sedang membandingkan dengan institusi lain Pak Kairul Fahmi ya antara apa namanya membandingkan dua-duanya benar antara ya itu membandingkan itu benar dengan tetangga sebelahnya gitu kan kemudian apa namanya ada problem dalam implementasi apa namanya regulasi ini juga benar gitu kan itu yang mereka rasakan kalau yang terkait dengan membandingkan ya ini saya juga sebut karena apa mestinya kalau memang katakan sebut saja dengan Polri misalnya dia membandingkan dengan Polri kedudukan kedudukan dengan buah presiden itu kalau dengan Polri eh mestinya yang dilakukan adalah bukan TNI yang dinaikkan gitu ya tapi Polri yang diturunkan dan mestinya begitu karena supaya sama-sama gak super power maksudnya bukan kemudian contoh apa mengabulkan yang permintaan TNI ini dengan kemudian lepas dari kementerian pertahanan tetapi Polrinya masuk ke kementerian juga gitu karena ada usulan kementerian dalam negeri gitu kan waktu itu kan oke ini nanti Polrinya marah sama Pak Fahmi nanti gak apa-apa oke oke yang namanya diskusi di publik kan boleh-boleh saja kan ya oke baik nah tapi kalau soal itu ditangkap gak oleh Mas Gufron ada ya ini sebenarnya kan sudah rahasia umum kan kalau kalau di apa namanya kita memperhatikan dinamika ini ada perbedaan treatment dari negara ini soal Polri dan TNI kalau dari Pak Khairul menyebutnya sebenarnya ini unek-unek yang cukup lama makanya disebut kol tinggi perlu penting kedudukan itu penting gitu loh nah Mas Gufron ngeliatnya seperti itu Mas Gufron ya ya kita sih memang belum apa ya kalau kita baca maksudnya coba membaca realitas di lapangan dinamika itu ya tentu saja ada gitu ya soal kecemburuan gitu ya dalam konteks relasi apa ya maksudnya TNI Polri gitu ya dalam konteks ya dalam berbagai aspek lah mulai dari anggaran kemudian operasional dan lain sebagainya gitu ya tapi saya kira apapun apa meskipun realitas persoalan persoalan itu ada gitu ya dan terjadi di lapangan saya kira itu bukan menjadi satu alasan gitu ya untuk mendorong sesuatu gitu ya perubahan-perubahan yang justru itu membuat agenda reformasi menjadi flashback gitu ya mundur ke belakang gitu loh atau ya menganulir semua capaian positif yang ada gitu loh bahwa itu perlu dikoreksi iya gitu ya diperbaiki dalam konteks reformasi kepolisian tentunya gitu ya tapi saya kira itu apa satu persoalan lain lah saya kira ya yang tentu itu jadi bagian yang harus dipikirkan dalam konteks mendorong reformasi kepolisian gitu ya tapi ya itu bukan satu alasan lah pembenar untuk mendorong usulan-usulan perubahan yang saya kira reformasi TNI ya yang justru itu menjadi flashback gitu loh jadi kembali lah mundur lah ya ibaratnya gitu ya oke Mas Gufron tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Gufron sambil menjawab Pak Fahmi tadi ya kan ada pernyataan bahwa jangan lupa usulan-usulan perubahan ini tuh sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya dan dilakukan di tengah tahun politik ya kurang lebih gitu ya Mas Gufron ya jadi maksudnya apa ini TNI apakah juga berstrategi nih dalam langsung mengajukan usulan-usulan yang seperti ini itu di tahun-tahun politik yang tujuannya apakah untuk bargaining untuk kandidat-kandidat yang mau maju untuk bargaining terus kalau bargaining itu apa yang mampu diberikan oleh TNI kan tidak boleh aktif terlibat di dalam apa namanya kontestasi ya karena sekarang kita ada di tahun politik segala kemungkinan kan bisa terjadi termasuk dalam konteks politik legislasi termasuk misalnya kemungkinan bahwa apakah misalnya usulan-usulan perubahan ini akan dilanjutkan masuk ke proses politik legislasi berikutnya sampai ke DPR ya karena kita di tahun politik gitu ya dan terutama saya kira aktor-aktor politik berkepentingan dengan apa namanya dalam konteks kontestasi politik tadi gitu ya saya kira ya terbuka gitu ya kemungkinan bahwa apa ini bisa maksudnya berpotensi menjadi alat negosiasi ketika misalnya ini masuk ke ranah pembahasan politik di DPR saya kira maksudnya tuh kira-kira tuh bargaining powernya itu apa dari yang misalnya kalau katakanlah ini ya normalnya saja mas Gufron misalnya saya di parlemen nih mas Gufron sedang menetipkan satu hal misalnya harus ini bisa goal nih ketika goal ya kan mas Gufron diuntungkan maka saya maka mas Gufron membantu saya gitu untuk misalnya dalam konteks penanganan mas Gufron punya massa misalnya itu kan jelas tapi kalau DPR dugaan-dugaannya saya kira ini satu pertanyaan yang perlu diklarifikasi di cek ke para misalnya dan ini juga warning lah saya kira sekaligus warning ya buat para apa namanya para pemangku kebijakan termasuk para politisi partai DPR termasuk juga institusi keamanan sendiri gitu ya artinya jangan sampai dinamika politik elektoral ini menggadaikan gitu ya apalagi menganulir gitu ya apa yang sudah kita bangun sejak 98 terlalu mahal tapi gak ada lah ya yang melibat-libatkan melibat-libatkan kewenangan kekuatan TNI gitu untuk apa kepentingan politik elektoral gak lah ya gak ada itu ya mas Gufron ya ya itu seperti kentut mas Indra apa itu pak seperti kentut ada baunya kita gak bisa tahu siapa yang itu sumbernya dari mana tapi gini mas saya masih catatan umum ya mungkin kita juga perlu belajar dari pengalaman negara-negara di Amerika Latin ya di beberapa negara seperti Argentina Chile usia reformasi TNI itu gak lebih dari 10 tahun mas setelah 10 tahun pengaruh militer mendapatkan kembali pengaruhnya dalam kehidupan politik meskipun dengan gerajat yang berbeda gitu ya nah persoalannya apa ya tidak hanya dari militernya tapi juga otoritas sipilnya gitu loh yes yang menarik-narik gitu kan yang menarik mengajak memberi ruang gitu loh akhirnya ya militer karena diberi ruang akhirnya dia masuk gitu kan jadi poinnya adalah persoalan hari ini berkaitan dengan reformasi TNI yang kita catat ada banyak jumlah penunduran itu gak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada militer saja gitu ya tapi juga otoritas sipilnya menjadi juga harus apa apa ini juga kena peran dari otoritas politik sipilnya harus tahu diri lah ya tahu diri begitu ya karena sipil yang ngajak-ngajak juga loh misalnya gitu ya pelibatan militer di ranah sipil kan dagri gitu kan misalnya dia MOU dengan kementerian lembaga itu kan berkaitan dari sipilnya kan gitu itu baru contoh disitu belum yang lain saya kira ya nah saya kira ini menjadi catatan penting gitu ya banyak negara yang saya kira bisa menjadi pelajaran kita bersama untuk Indonesia sipil itu sangat penting dalam konteks mengontrol bagaimana dinamika reformasi militer ini naik turun gitu ya maju mundurnya gitu loh ya ini menjadi penting juga sekali lagi saya coba ingin mengulas soal yang OMSP ya karena ini mengerikan juga sih kalau kemudian Anda merasa melaksanakan tugas lain yang ditetapkan presiden guna mendukung pembangunan nasional tadi Mas Pak Khairul Fahmi sudah menyinggung ini tapi Pak ini memang apa ya sebuah hal yang sangat benar-benar diterapkan ya atau termaktub dalam undang-undang TNI yang baru kalau sudah ada perubahan dan ini digolkan gitu loh di DPR ya ini kan secara praktek sudah ada sebenarnya Mas sudah berjalan ya kan misalnya pelibatan militer untuk mengamankan pembangunan di beberapa daerah infrastruktur ya kan misalnya di Papua dan di beberapa daerah lain gitu ya tapi itu positif gak sih sebenarnya program cetak sawah gitu ya atau misalnya dalam proyek-proyek Mive gitu ya dulu atau misalnya apa food estate gitu ya itu kan bagian dari apa ya maksudnya beberapa contoh terkait dengan pelibatan militer dalam konteks pembangunan tapi itu positif dong berarti enggak ya tentu enggak dong ya kan militer itu kan dia dibentuk dididik dilatih bukan untuk angkul gitu ya tetak sawah tetak sawah gitu loh tapi kalau membantu memuluskan militernya sendiri gitu ya menurunkan profesionalisme militer ya karena itu bukan sesuatu yang hari-hari mereka lakukan gitu ya ini juga bisa berdampak ke sipilnya itu sendiri gitu ya semakin apa sering gitu ya semakin sering semakin lama militer terlibat di ranah sipil itu akan melemahkan kapasitas sipilnya itu sendiri kalau dibiarkan militer terus yang kerja sipilnya juga akhirnya kapasitasnya tetap terkungkung disitu saja ya oke Pak Fahmi gimana kalau Pak Fahmi pandangannya ya WMSP itu kan kalau WMSP ini kan apa ya istilahnya memang kalau berkaitan dengan tugas pokok dan musisi TNI saya kira itu oke misalnya mengatasi gerakan separat itu WMSP yang yang clear memang harus dilakukan TNI TNI itu didesain sebagai alat kekerasan negara yang sah yang legal yang legal dia didesain sebagai tukang kukul bukan tukang rangkul bukan tukang cangkul juga kan gitu sehingga kalau kalau dia dilibatkan dalam hal-hal yang yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya tadi ya ini apa namanya ini yang kita khawatirkan ya ini bisa saja membentuk persepsi negatif ketidakmampuan bahkan kegagalan sipil dan seolah-olah hanya militer lah yang bisa diandalkan perannya dalam mengelola pemerintahan dan mengelola negara ini yang jadi masalah ya nah memang harus diakui apa namanya ya apa seringkali kelibatan militer itu terkait dengan rapuhnya legitimasi dari dari resim sipil itu kan juga sering ya makanya militer ditarik-tarik digoda-goda untuk untuk cawe-cawe untuk terlibat dalam urusan-urusan sipil karena posisi apa namanya resim sipilnya lemah ini yang sering terjadi kan nah tapi kegenitan-kegenitan itu kan harus ada batasnya juga kan gitu gak boleh gak boleh di semua ini kita masih bisa menoleransi lah ketika operasi militer selain itu dilakukan dalam konteks hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI itu oke tapi kalau enggak ya jangan lah kan gitu ini nanti yang bahaya sipilnya semakin lemah apa namanya distrust terhadap kepemimpin sipil misalnya ini makin bahaya supremasi sipil jadi terancam kan gitu ini yang kita khawatirkan sehingga perlu diatur dipendalikan dengan baik gitu karena memang tidak sepenuhnya bisa ditiadakan oke terkait dengan OMSP mas mungkin saya tambahkan ya silahkan mas Bupro ya itu paling enggak kan ada sebenarnya ada lima prinsip yang harus dipenuhi dalam konteks OMSP ya pertama harus ada kondisi objektif kondisi objektif yang memang membutuhkan pelibatan militer disitu definisi kondisi objektif ini adalah situasi misalnya terjadi eskalasi keamanan dimana institusi fungsional misalnya keamanan dalam negeri polisi tanggung jawabnya polisi enggak mampu menangani ancaman yang ada gitu loh kondisi objektif yang harus dipenuhi pertama-tama ya kan itu yang pertama yang harus ada prinsip pertama kondisi objektif terkait dengan situasi keamanan yang membutuhkan perbantuan militer itu harus ada dulu yang kedua ada permintaan dari institusi fungsional misalnya kepolisian itu harus ada dong gitu ya enggak bisa sekonyong-konyong tentara masuk gitu kan yang ketiga harus ada persetujuan keputusan politik negara otoritas politik sipil gitu kan dan itu harus tertulis gitu kan keputusan itu biar ada mekanisme akuntabilitas gitu kan pengawasan akuntabilitas ketika terjadi kesalahan pelanggaran dan sebagainya kan ada kalau tertulis kan bisa kita pantau kita kontrol nah selama ini kan enggak pernah ada yang keempat itu harus bersifat ad hoc sementara enggak boleh permanen dia gitu loh jadi ketika misalnya ancaman sudah ditangani berhasil ditangani tentara harus ditarik mundur gitu loh penanganannya dikembalikan ke institusi fungsional jadi dia bersifat ad hoc enggak boleh permanen dan yang terakhir itu harus ada mekanisme akuntabilitas ketika terjadi pelanggaran harus ada proses ini dong apa namanya proses untuk misalnya ketika terjadi pelanggaran misalnya mekanisme koreksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu setidaknya lima prinsip yang harus ada dalam setiap OMSP nah masalahnya selama itu enggak pernah ada gitu kan enggak lima prinsip ini tertuang dalam peraturan perundangan atau ini usulan mas Gufron imparsial ya termasuk juga studi di beberapa negara ini enggak ada ternyata selama ini ya dalam undang-undang TNI pun tidak ada ya apa di misalnya pasal 7 ayat 3 itu kan hanya menjelaskan keputusan politik negara gitu loh ya kan itu aja parameternya enggak ada parameternya enggak ada parameternya enggak ada gitu loh nah ini yang justru hari ini menjadi persoalan gitu loh kenapa banyak misalnya TNI militer dilibatkan gitu ya di banyak sektor gitu ya bukan keamanan aja gitu kan tapi juga ekonomi gitu kan cetak sawah dan lain sebagainya karena enggak ada parameter tadi gitu loh kayak vaksinasi misalnya waktu itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman dibantu oleh selain Polri tapi juga ada teman-teman TNI disitu apakah kemudian itu tetap harus dikritisi ya sebagai bagian dari akuntabilan sebijakan ya harus dikritisi gitu saya kira ya artinya apa situasi kedaruratan kan bukan kemudian kita mengabaikan apa ya prinsip-prinsip tadi kontabilitas tadi gitu loh nah itu yang apa logika kedaruratan itu yang harus dihindari gitu loh sering dipakai sering digunakan dalam konteks perubatan militer gitu loh atas nama situasi gitu loh eskalasi mereka dibiarkan masuk begitu saja gitu loh bahkan dibuat cenderung menjadi permanen gitu kan dalam penanganan terorisme misalnya kan ini saya kira sesuatu yang berbahaya kalau untuk konteks Papua bukankah memang kalau masyarakat umum dan beberapa pendapat umum lainnya ya tanpa melihat mengerti atau mengerti detail tentang aturan yang seharusnya seperti apa itu selalu berpikirnya memang ini sudah saatnya memang yang ini harus TNI gitu loh tapi kan kemudian terhalang bahwa ini tindak pidana ya kan separatisme terorisme bukan separatisme terorisme dan lain sebagainya bagaimana ini Mas Fahmi soal itu supaya ini dekat dengan apa yang terjadi dengan konteks real ya kalau saya ya ini gak fair juga kalau itu dibubankan menjadi seolah-olah menuntaskan masalah Papua ini adalah tanggung jawab TNI bukan saya kira ini tanggung jawab negara menuntaskan masalah Papua artinya pemerintah maksudnya pengerahan kekuatannya gitu Mas Fahmi iya nah pengerahan kekuatannya juga kan harus jelas gitu ya kalau dalam konteks tugas perbantuan pada Polri seperti yang berjalan selama ini ini saya kira gak akan gak akan menanya juga karena apa perannya apa misalnya dalam operasi penegakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh Fahmi di dalam konteks penegakan hukum kan gitu di Papua ini harus Polri kecuali kalau dia sudah memang berstatus kelompok bersenjata di Papua ini memang berstatus gerakan separatis bersenjata misalnya atau gerakan atau pembelonta misalnya kalau memang seperti itu saya kira itu bisa diatasi dengan OMSP untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata atau dengan untuk mengatasi pemberontakan bersenjata nah tapi ini kan maksudnya ini kan masih penegakan hukum gak gampang tapi akhirnya apa yang terjadi selain kesana dikirimnya untuk tugas perbantuan pada Polri dan mereka operasi penegakan hukum tapi yang dikerjakan nyangkul sawah jaga jaga instalasi instalasi siklus segala macam yang kemudian tidak relevan dengan tugasan PTN sendiri sementara sektor-sektor pemerintahan yang lain justru terkesan seolah mendorong-dorong TNI mengandalkan TNI tetap berada di posisi terdepan dan gardera terdepan dalam kerangka bahkan dalam kerangka ketika pendekat kebijakan pemerintah sudah mengubah sudah berubah pendekatan lunak pendekatan persuasif dan dialogis katanya bayangkan aja tukang pukul disuruh ngerangkul kan gak mungkin memang didesainnya itu tanda kutip tukang pukul bukan merangkul apalagi mencangkul tadi yang disebut paham-paham kalau TNI ini memang kalau pelompok sejarah di Papua ini sudah didesain sudah ditetapkan sebagai pelompok separatis bersenjata misalnya TNI ini fokus aja ngurusi ngekejar sampai tuntas pelompok separatis bersenjata ini polisi fokus pada apa namanya melindungi masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban menegakkan hukum sementara sektor pemerintahan ya itu berjalan jalankan itu pembangunan infrastruktur pembangunan pendidik layanan kesehatan pendidikan dan lain sebagainya itu oke baik mas Gufron ini kalau kita lihat dan juga info tadi mas Gufron ternyata usulan-usulan perubahan terhadap undang-undang TNI bukan baru kali ini tapi sudah sering dan momennya tadi disebutkan berarti ini siklus aja nih nanti ini seperti ini terus ada artinya masih ada keinginan belum terpenuhi oke gak terpenuhi sekarang besok coba lagi deh besok lagi coba lagi deh begitu mas Gufron melihatnya ya saya kira itu yang terjadi ya maksudnya ya praktek yang banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya 2000 ya misalnya di beberapa pembahasan undang-undang gitu ya selalu muncul misalnya kehendak untuk memperkuat peran militer ya di dalam apa di beberapa sektor misalnya waktu kita apa namanya misalnya di mana undang-undang terorisme gitu kan waktu di revisi gitu ya 2018 kemudian dulu di RU Intelijen gitu ya jadi atau undang-undang Kamnas ya RU Kamnas gitu ya selalu muncul usulan-usulan yang yang kita diskusikan hari ini gitu loh jadi ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya baru apa baru muncul sekarang gitu ya misalnya dalam konteks revisi undang-undang TNI gitu ya seingat saya gitu ya 2018 kan juga sempat muncul gitu ya meskipun dulu isunya kan masih fokus ke perpanjangan masa pensiun gitu ya termasuk juga waktu misalnya tahun lalu ya JR ya Mahkamah Konstitusi gitu ya itu soal masa pensiun nah terus sekarang kok ketika misalnya muncul draft itu ya kok sekarang malah tambah meluas gitu loh semakin banyak gitu ya gak cuma masa pensiun kok ini hampir banyak aspek yang coba diubah gitu kan dan semuanya problematik gitu kan kalau apa kita cermati satu persatu gitu nah saya ya ini yang menjadi pertanyaan gitu apakah misalnya ini ada kaitannya dengan dinamika politik elektoral jadi ada momentum politik gitu ya elektoral misalnya apakah dimanfaatkan untuk oleh para pihak gitu ya dalam konteks kontestasi tadi apakah dari militernya atau dari misalnya politisi sipilnya saya kira ini menjadi pertanyaan publik lah gitu ya pesan dari kita sih ya ya saya kira kita ya perlu belajar dari pengalaman negara lain ya gitu ya jangan sampai apa yang sudah dibangun sejak 98 hanya karena kontestasi politik gitu ya elektoral itu semuanya apa mundur ke belakang mundur ke belakang gitu loh runtuh lah atau apa gitu ya gagal tapi kalau pertanyaan terhadap dinamika politik elektoral tadi muncul pertanyaan lagi tuh Mas Gufro nanti berkutak di situ saja tuh terus bargaining power yang dikasih dari pihak TNI itu apa oke iya iya oke Pak Khairul Fahmi sebagai penutup Pak Khairul Fahmi kira-kira ini kan sudah bergulir di parlemen akan bergulir ke parlemen berarti kan ada proses-proses yang harus kita terus awasi supaya Mas Gufron ini bukan kritisnya waktu kita undang saja ini sama Pak Fahmi juga waktu kita diskusi ini harus masuk gitu Mas Gufron dan Pak Fahmi tuh iya artinya pertama saya kalau saya menambahkan dari Mas Gufron tadi ini sebenarnya menurut saya bukan hanya terkait dengan dinamika elektoral tapi juga terkait dengan ya dinamika di internal saya kira ketika persoalan ini muncul ya kita juga perlu tahu dinamika internal TNI seperti apa kemudian dinamika dalam hubungan kelembagaan antara TNI dan kementeran dan lembaga pemerintahan yang lain termasuk dengan Polri misalnya ini seperti apa kita juga perlu perlu pahami juga sehingga kesannya kan Susan kalau kita hanya menduga seolah-olah ini hanya karena dinamika elektoral padahal padahal semuanya padahal ada banyak pihak termasuk di internal saya kira di internal TNI sendiri ini juga akan menjadi polemik seperti ini apakah misalnya misalnya saja terkait dengan perpanjangan masa aktif 58 antara Bintara Tamtama Bintara saya tidak banyak Bintara Tamtama yang ingin pensiun umur 58 karena mereka sebenarnya berharap melihat kepangkatan mereka mereka berharap ketika mereka pensiun nantinya mereka masih produktif sebenarnya itu mereka masih produktif mereka masih bisa berusaha secara apa namanya privat untuk melanjutkan hidupnya bukan mengandalkan gaji saja enggak seberapa kata-kata ini juga akan jadi prokon misalnya angkatan laut angkatan darat pasti responnya berbeda dengan angkatan darat yang misalnya ketika prajuritnya sudah relatif senior dia bisa digeser jadi babinsa jadi staf di komando teritorial misalnya sementara angkatan laut dan angkatan darat kan enggak punya peluang seleluasa di angkatan darat ini akan jadi prokon juga di internal mereka makanya dinamika-dinamika ini tidak sekedar elektoral internal juga kita harus pahami dan relasi kelembagaan makanya kol tinggi tadi jangan tidak diperhatikan ini harus diperhatikan itulah curahan hati dan itulah yang memang faktanya ada di benak mereka diperhatikan ini maksudnya di apa ini kita harus benar-benar aware benar-benar aware itu dan kita mumpung ada reformasinya sekalian reformasi kepolisian program-program reformasi birokrasi supaya kepemimpinan sipil ini juga semakin efektif ini kan juga harus dijalankan tidak sekedar kita bicara reformasi ini harus jalan terus tapi reformasi di sektor-sektor yang lain juga tetap harus jalan terkait dengan perpanjangan masa pensiun salah satu dampak potensialnya itu penumpukan surplus perwira non-job ini kan salah satu persoalan yang sempat mencuat 2-3 tahun terakhir itu seratusan saya kira non-job kalau saya enggak bisa dicek jumlahnya perwira menengah surplus non-job karena antara jumlah perwira yang ada dan posisi yang terbatas itu yang kemudian memunculkan persoalan surplus perwira non-job di internal TNI kalau usulan perpanjangan masa pensiun ini diadopsi kira ini akan menambah persoalan yang ada maksudnya tidak banyak yang surplus non-job persoalan yang ada terkait dengan soal masalah surplus perwira itu tadi yang non-job kalau saya sih yang perwira tinggi kalau memang sudah masuk masa pensiun ya sudah pensiun aja karena kalau kebutuhan akan kompetensi saya kira yang kebawah saya kira juga punya kompetensi yang sama maksudnya kalau yang kalau yang lebih senior nggak mau geser geser mau gimana yang bawa ini bergeraknya kan gitu ya kurang lebih ya masuk ke frontnya ya mereka sama-sama punya kompetensi kan lagi-lagi yang biasanya goda-goda gini politik sipilnya yang goda-goda gini ya jadi kebuka kan potensi konfliknya gede kalau kalau itu dikirin oke kalau begitu saya kira kita sampai disini diskusi kita di akhir pekan kali ini nanti kita akan lihat ke depan mungkin topik ini akan menjadi pembahasan di episode selanjutnya kita juga akan coba untuk apa namanya mewawancara dari pihak TNI ini sudah kita coba tapi memang belum menghasilkan apa namanya respon ya untuk diskusi kita di akhir pekan kali ini terima kasih mas Gufron Pak Khairul Fahmi atas waktunya bersama kami di crosscheck pada akhir pekan kali ini selamat siang sampai jumpa selamat siang selamat siang selamat siang selamat sehat dan itu tadi diskusi kita di akhir pekan dalam episode crosscheck di akhir pekan kali ini saya kembali ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan crosscheck di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda yang melewatkan kesempatan ini masih bisa nonton tayangannya di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati